Intro Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam pramuka Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam pramuka bersama Kak Warcap atau Wakil Wali Kota Bogor bersama unsur wilayah Kelurahan Situgede dan pihak-pihak lain yang hari ini bekerja sama dan hari ini Alhamdulillah dari pramuka ada beberapa sekolah yang mengirimkan untuk melakukan kerja bakti bersih-bersih Situgede Dan mudah-mudahan tadi yang disampaikan ke kuarcap atau wakil wali kota di mana 5 tahun ke depan kota Bogor khususnya sungai-sungai yang ada di kota Bogor bersih dari sampah. Untuk itu saya selaku andalan kuarcap kota Bogor mengajak semua keluarga masyarakat dan anak peramuka untuk mengkampanyakan bebas sampah khususnya di sungai-sungai yang ada di kota Bogor. Jangan sampai di sini saja tapi kita ada tindak lanjut nanti kerjasama terus dengan wilayah di kelurahan masing-masing yang memang dekat dengan sungai-sungai yang ada di kota Bogor. Mungkin Kak Wawan mau menyampaikan sedikit bagaimana tadi berapa jumlah peserta didik dari sekolah Kak Wawan yang hari ini diajak. Baik Alhamdulillah hari ini kami dari SMP Kewutan Bakarimba mengirimkan 10 penegak Kutra dan beberapa SMK dan SMA yang mengikuti kegiatan ini. Dari SMA Negeri 5 Bogor, SMA Negeri 10, SMK Infokom. Ya berjumlah lebih kurang lebih dari 50 orang, baik anggota penegak dan beberapa siswa-siswi dari SMP Negeri 14, mungkin kegiatan penggalang. Alhamdulillah bisa berkontribusi dalam kegiatan karang turna SD, karang turna di Kelurahan Situ Gede ini. Ya Alhamdulillah dengan dibuatnya apa mengenakan kebersihan seperti ini, terlihat mulai dampaknya kelihatan bahwa terlihat bersih di pinggir-pinggir jembatan. Ya saya selaku Kuaran Bogor Barat mewakili Kak Kuaran yang berterima kasih kepada para penegak yang ada di lingkungan Kuaran Bogor Barat. Dan tidak lupa terima kasih untuk karang turna Situ Gede atas undangannya kepada Kuacap dalam melaksanakan kegiatan bersih-bersih. Kemudian sama yang Kak Aldi sampaikan, kegiatan seperti ini jangan hanya di Situ Gede saja, ke depan mungkin bisa dilakukan di daerah-daerah lain. Terima kasih mungkin itu saja dari saya, Kuaran Bogor Barat. Semoga Kak Aldi. Oke, itu yang bisa kami sampaikan dari lokasi Kelurahan Situ Gede dan Situ Gede. Semuanya berjalan lancar. Sekali lagi terima kasih kepada semua pihak yang sudah mengundang bekerjasama dengan Karang Taruna untuk kegiatan bersih-bersih yang melibatkan anak-anak pramuka. Supaya anak-anak pramuka khususnya Kota Bogor menjadi penggerak buat anak-anak muda yang lainnya. Agar bisa sama-sama untuk menjaga lingkungan khususnya di sungai. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka Selamat menikmati.